Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys aku bukan mau bikin tutorial cara masak pare biar enggak pahit ya guys tapi aku mau cerita ya sambil aku prepare untuk masak dinner jadi aku mau cerita tentang pengalaman aku bisa kerja ke Singapura guys dulu tuh sebenarnya aku Taiwan guys mau balik ke Taiwan lagi tapi nggak bisa karena ada coffee jadi Taiwan tuh tutup pas waktu itu guys jadi nggak bisa proses nah larilah aku ke negara yang bisa masuk pertama itu ada tuh Brunei eh mana tuh Dubai ditawarin ke Dubai gaji 4 juta setengah aku nggak mau guys terus aku carilah informasi Malaysia Singapura itu buka guys terus aku cari-cari info di Singapura itu kan gajinya basic 550 ya guys itu aku dikenalin agensinya temanku ya agensi Malaya orang Malaysia terus aku korek-korek lah cari informasi tentang BMI Singapura aku gabunglah di grup itu guys terus aku tanya-tanya berapa sih gaji standar di Singapura kepo kan aku guys kok komen mereka tuh beda-beda ada yang 550 ada yang 600 650 700 800 900 1000 lebih bahkan kok beda-beda gajinya ya ternyata gaji di Singapura itu eh ibaratnya lah umrnya itu 550 ya tapi itu untuk umr ya untuk yang non-nya kalau yang udah punya experience udah punya pengalaman apalagi yang bisa speak Mandarin itu punya nilai lebih guys punya gajinya beda dengan yang lain dengan yang fresh atau yang nggak punya pengalaman apapun ya nggak sama seperti di Taiwan atau di Hongkong guys Taiwan atau Hongkong mau fresh kek mau ek itu gajinya gajinya sama guys standarnya sama umrnya sama kalau di Singapura tuh beda-beda tergantung experience tergantung kelihayaan kalian apalagi kalau bisa bahasa Mandarin itu memang nilai plus guys nah itu yang membuatku kok ini nggak mau lah masa rugi aku dikasih gaji 550 nah aku cari-cari lah tuh jadi grup itu aku juga guys aku cari-cari agensi nah dapetlah agensi dia pusatnya ada di Batam ya jadi dia kongsi dengan apa namanya itu ya agensi Singapura yang ada di Batam jadi aku nggak lewat PT guys jadi agensi by agensi gitu calling visa nah dapet agensi nomor agensi itu langsung lah kita kontek-kontekkan ya guys gimana baiknya aku mau ke Singapura itu gimana caranya kan dikasih tahu begini-begini-begini nanti dibelikan tiket dari Semarang ke Batam terus dari Batam nyeberang ke Singapura pakai kapal feri guys sebelumnya kan aku proses terbang ke Singapura itu kurang lebih satu bulan guys kurang lebih ya seharusnya itu nggak sampai satu bulan guys karena pas aku deal sama agensi dipromoin di carikan majikan itu aku sehari itu interview empat kali guys yang pertama itu aku nggak cocok sama jobnya yang yang kedua dia mau tapi aku yang nggak mau yang ketiga eh dia mau aku yang nggak mau nah yang keempat ini yang memku ini guys karena kan sebelumnya aku carinya job jaga lansia ya guys nah memku ini kan jobnya jaga baby ya ya gimana ya terus kan aku tanya sama agensi ini gimana gajinya bisa sama nggak sama tenang aja kan Oh ya aku tadi lupa ya sebelum aku deal-deal sama agensi yang ini kan aku tanya-tanya masalah gaji ya kamu bisa kasih aku gaji berapa dia bilang 750 eh 850 gitu katanya kan Wah seneng banget dong aku 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 nah mereka itu nggak bilang kalau 850 itu beserta lemburan guys jadi basicnya 750 850 itu beserta lemburan gitu guys Nah itu aku kan belum tahu tahunnya itu aku setelah sampai ke Batam nah pas interview ini guys kembali lagi ya Hai pas interview ini memku kan tanya-tanya ya biasa lah kamu umur berapa kamu bisa jaga anak apa enggak gini-gini masalah kerjaan bisa terus emk dia nanya guys pertama kan aku nggak boleh di apa namanya di titipin pesan sama si agensi kamu nggak boleh nanya bab sholat gitu sedangkan kan aku Oh bukan sombong ya guys aku kan berhijab aku pengennya kerja kan bisa hijab bisa sholat ya guys Nah ini tuh majikan aku tanya guys kamu ada sholat nggak terus aku jawab ada sholat berapa kali lima kali Wah banyak sekali terus gimana nanti kamu kerja terus aku jawab begini guys kamu nggak usah khawatir gimana aku kerja kamu nggak usah pusing masalah itu aku bisa atur waktu aku jadi aku ibadah cuma 5 sampai 10 menit aja itu udah selesai jadi kamu nggak usah khawatir dan aku ngerjainya di waktu luang di waktu aku nggak sibuk atau di waktu aku istirahat terus mangoo oke 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 lah dilikan guys akhirnya tuh aku deal sama mem yang ini terus diproses di sini sama agency ya itu aku ya Allah guys itu sholat malam sholat pokoknya setiap sholat aku minta ya Allah semoga aku dapat manjikan ini aku boleh pakai hijab aku boleh bebas sholat pokoknya yang aku minta itu aku boleh pakai hijab aku boleh sholat karena agensiku ini juga gimana ya guys kalau memang mau berijab itu ikut agen malai ya jadi memang mereka carikan majikan juga majikan malai ya otomatis Islam kan nah karena aku nggak mau gaji rendah itulah guys ke egoisanku aku nggak mau digaji cuma 550 dollar karena aku apa ya bahasa jawabnya aku romong saya sebahasa mandarin aku bisa golek gaji duhur 850 dollar jadi aku nyari gaji yang tinggi guys seperti itu otomatis bosnya juga kalau nggak Chinese ya boleh gitu ya guys nah aku tuh doa siang malam setiap sholat itu aku minta ya Allah semoga aku ini bebas pakai hijab bebas sholat ya Allah mudahkan aku jika memang ini jodohku ini jalanku berikan aku kemudahan aku selalu minta seperti itu guys dan alhamdulillahnya hari pertama masuk ke rumah majikan baru masuk itu guys memang aku bilang gini kamu perlu apa kamu butuh apa ngomong sama aku nggak usah sungkan katanya kan begitu ya guys kesempatan aku ya guys karena aku dari agensi itu memang nggak pakai hijab guys tapi aku dari Indonesia pakai hijab tapi pas di boarding house itu memang nggak boleh pakai hijab terus aku minta guys aku pengen pakai hijab gitu oh oke terus dia bilang oke gitu ngijinin aku terus aku pergi ambil hijab guys Masya Allah terbaru kawasan banget nggak guys doa aku di hijabah sama Allah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati